selamat datang di channel simple order blog Indonesia teman-teman di video kali ini saya akan bagikan analisa di beberapa pair untuk satu minggu depan sekarang tanggal 4 Juni 2023 di market tanggal 5 Juni sampai 5 hari ke depan untuk di beberapa pair ya kita mulai dari gold ya pandangan saya di gold kita lihat dulu di time frame daily market daily kita lihat di sini PSAT ikut DT belum berhasil diambil bener-bener turun ya kemudian ini adalah selesai update-nya di sini ini adalah trading rins kita ya kalau di atas dan di bawahnya kita harus wear jadi area dari daily ya di daily ya ada area ada blok daily ya oke tersebut ada area itu oke kemudian kita lihat di sini ada break of structure yang terakhir ya break of structure oke market daily ini Paris ya drop, retrace, kemudian drop, retrace sedikit drop, retrace, dan drop break of structure, kemudian retrace, dan drop oke maka kalau kita lihat seperti ini bias kita ya market adalah memanjutkan penurunannya ya dan market mengambil selesai liquidity kemudian naik ya ini adalah bias ya biasanya adalah seperti ini ya nah kalau biasanya seperti ini lalu di mana tempat saya mau entry kalau mau sel di mana selnya gitu ya oke di H4 kita lihat ya ya break of structure ya dan harga retrace sampai di area adu blok di sini ya oke oke seperti ini area adalah di sini ya informasi seperti ini ya informasi seperti ini ya kita mesti memperhatikan ekornya atau high-nya ya oke oke di sini kemarin saya entry dari time frame H1 di sini ya area ini di 50% ya nah ini adalah area entrynya dan sudah mengambil SSL di sini oke selesai liquidity sudah diambil ya kalau kita perhatikan jadi kemarin ini adalah liquidity ini juga liquidity di sini ya lihat liquidity ini diambil ya kemudian turun dia mengambil liquidity di sini ya kemudian baru naik ke area adu blok dan turun ya di sini juga ambil liquidity ya oke ya ambil liquidity kemudian harga turun oke kita lihat di H4 tadi gimana kah area kita entry ya nah kalau mau sell anti-aggressive adalah di sini oke agressive adalah di sini di drop piece drop ya hidden kenapa karena kita lihat di sini adalah SNR ya kalau kita lihat ini adalah SNR ada SNR kemudian di atas SNR adalah liquidity ya teman-teman ya ada area liquidity di atas sini maka pemikiran kita kita adalah market akan mengambil liquidity masuk ke area ini kemudian turun ini agresif ya area yang kedua adalah di sini ya oke ini area yang kedua ini area pertama area yang kedua oke kedua area itu menjadi area yang cukup bagus cukup menarik untuk entry atau point of interest saya di 1 2 untuk sell kalau untuk buy dimana kalau mau buy content trend yang pertama adalah area ini ya baik kalau area ini kita masuk dengan konfirmasi di low time frame ya dari area ini ketika area sudah masuk area ini maka tunggu di low time frame misalnya di M15 atau M5 bentuk pola seperti ini ya area masuk oke nah kita tunggu dia break of structure ke atas begini lalu masuk di order block yang low time frame ya ini di M5 ya TF M5 order block TF M5 jika ada seperti ini maka oke konfirmasi untuk entry buy targetnya dimana ya kalau buy maka target pertama disini target berikutnya adalah disini ya belum area-area SND ya kalau tidak di H1 maka area-area akan lebih kecil adalah area entry-nya disini oke dan ini tadi ada ya ada kelihatan drop base drop ya area area untuk entry oke maka targetnya disini ya kalau mau buy counter trend ya kenapa karena trendnya masih bearish ya trendnya bearish kalau terlihat ya bearish drop ya retrace drop modern retrace ini drop harapannya adalah drop ini ya kemudian dia konsidasi kemudian drop ya ini harapannya gitu ini analisa saya atau pandangan saya di gold ya di hampat lihat oke kalau harga sudah drop mengambil selesai liberty maka area POI atau entry untuk buy itu di area ini ini ditujuan juga oke itu untuk gold kemudian pair berikutnya adalah euro USD euro USD ini biasanya masih bearish kalau kita lihat walaupun disini sudah break of structure kalau kita lihat disini sudah valid tetapi secara umum biasanya masih bearish break of structure kalau kita berpikir ini akan bulis maka saya butuh konfirmasi kalau bulis dia break of structure kemudian retrace dan dia harus break of structure lagi dia harus berhasil break disini baru bias dikatakan bulis tapi ketika saat ini masih seperti ini kita tunggu apakah pergerakan naik ini adalah liquidity grab mengambil liquidity sebelah sini atau ini adalah awal mula reversal kita tidak tahu sebelum terbentuk nantinya seperti ini atau akan turun ngambil ini oke kita lihat di daily oke kalau kita lihat di daily dimana PSL nya jauh di sana bisa jadi tujuan selesai lebih lebih detik disini oke 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 ini sebenarnya kurang valid ya satu dua oke jauh sebenarnya SL daily tapi ini oke lah kita lihat di H4 ya ini jadi PSL di H4 ya kalau di daily lalu jauh oke yang terdekat adalah disini generalnya disini ya oke ini juga PSL di oke kemudian kalau kita lihat harga ini bereaksi dari area ini ya area ini dari area ini katakanlah 50% nya oke ya dari area ini ya oke harga turun lihat di di structure ini disini ya structure kemudian retrace mengambil liquidity ya ini mengambil liquidity disini masuk area order block nah ini apakah dia akan memanjatkan penurunannya mengambil selesai liquidity atau dia hanya akan bergerak ya mantul dari area ini ya ini area tunggu untuk buy tetapi dengan antisipasi bahwa ini adalah lift duty grab saja maka targetnya kita tidak menargetkan BSL di area ini ya supply nah target kita untuk buy adalah disini kalau mau buy dari area ini maka targetnya disini oke kalau mau sell ya kalau mau sell kita tunggu harga untuk retrace ke atas kita lihat time frame satu jam tidak ada area yang clear dari satu jam area ini saja supply oke ini juga jadi area POI untuk entry targetnya dimana oke targetnya juga cukup disini saja kenapa disini ya area target disini dulu kita tidak terlalu jauh menargetkan selesai liquidity kenapa karena trend ini tidak jelas menjadi belum jelas karena apa karena untuk bullish kita tunggu konfirmasi ya untuk bullish kita tunggu konfirmasi untuk bearish ya ini ya lower high high nya sudah tertembus atau membuat higher high ya maka kita harus hati-hati atau waspada dengan situasi seperti ini oke maka trading rates kita menjadi seperti ini ya di euro USD ini ya kalau kita mau buy dari sini target disini kalau sell dari sini target cukup disini dulu ya kita tunggu harga apa harga break entah itu ke atas ya atau ke bawah ya satu break selesai liquidity dan retrace kemudian drop atau dia dari sini kemudian ngambil selesai liquidity kemudian retrace dan naik lagi itu ya ini lebih cenderung menunggu ya di euro USD oke teman-teman jika ingin belajar bagaimana cara saya analisa market dengan strategi simple OB sederhana ya menentukan arah kemudian menentukan target kemudian cari area untuk entry dengan berbagai conference-nya teman-teman bisa join di sobat program bulan ini saya buka kelas mulai tanggal 12 Juni ya silahkan bergabung apa saja yang akan didapatkan yang pertama adalah 5 hari kelas online melalui zoom zoom meeting ya live gitu kemudian 2 bulan pendampingan eksklusif di grup private kemudian dipantau akunnya latihannya kemudian ditemani selama latihan 2 bulan dan juga free lifetime EA simple OB assistant apakah selesai 2 bulan itu tidak setelah 2 bulan teman-teman tergabung di grup sobat family ya bersama dengan teman-teman yang sudah pernah ikut sobat program selanjutnya di pair GBPUSD oke oke di pair GBPUSD kita lihat di H4 harga turun retrace turun retrace turun kemudian sampai di sini trend bearish sampai sini trend bearish dan kalau kita lihat ini sudah berhasil di break ya oke ini juga sudah di break ya ini oke maka di GBPUSD ini trend bulisnya sudah 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 terlihat ya sudah terkonfirmasi kenapa kalau kita lihat di sini ya pas teman-teman lembus ya ini berhasil break break of structure retrace ya dan break lagi ya oke wah ini impuls impuls yang pertama berhasil break of structure kemudian retrace kemudian impuls lagi kemudian retrace maka harapannya adalah ya retrace dan impuls ya diambilkan trend untuk kenaikannya ya ini ini adalah antisipasinya tapi apakah bisa dari sini kemudian justru turun terus dan pergerakan ini hanyalah koreksi atau retrace yang dalam gitu ambil liquidity ya bisa saja ya market ke depan itu gak seorang pun tahu akan seperti apa begitu ya antisipasi kita adalah dia membuat retrace di H4 ini kemudian impulsnya tetap masih naik maka area di H4 disini ya kalau kita lihat dulu tujuannya di Deli ya Deli tadi ya oke di Deli kalau kita lihat disini ya peset liquidity disini sebenarnya belum diambil ya belum diambil ya harga turun ya kemudian asetnya jauh disini ya di Deli ya oke oke di Deli ini trends nah naik kemudian break break of structure disini ya break of structure kemudian untuk retrace belum berhasil retrace ya jauh disini ya kalau di Deli ini trend berisnya belum terkonfirmasi dengan sempurna ya kalau di H4 ada sudah pulis pulisnya terkonfirmasi ya area pertama disini area area yang kedua adalah disini ya oke ini dua POI atau area untuk entry di CPP USD di H4 ya bisa kita refine misalnya di H1 area nah di H4 seperti ini di H1 oh ya di H1 H1 seperti ini yang mirip misalnya kita bisa entry di mana di 50% misalnya ya di H4 ini oke ini kalau ini ini ada dua area satu area di sini area berikutnya adalah di sini ya di ini ambil jauh ya kalau seperti ini ada dua area seperti ini kemudian beli yang mana gitu pertanyaannya kalau saya ya saya ambil dari H4 yang lebih lebih jelas gitu ya ambil di H4 kemudian masuk di 50% itu lebih simple oke ya ini area H4 oke kalau ini terlalu lebar kita tunggu konfirmasi di time frame lebih kecil ya di time frame M5 oke setup by ini setup by ini masih valid ketika apa ketika harga belum nyetuh selesai liquidity ini ya kalau kita lihat zona frame diskonnya ya oke disini adalah 50% disini berarti lebih gitu ya artinya apa ini sudah area diskon ya untuk buy gitu ya lalu tujuannya mana tujuannya tujuannya adalah by side liquidity targetnya oke dia break retrace kemudian break tujuannya disana kalau mau sell gimana mas kalau sell oke dari mana areanya disini disini area disini yang take profit dimana kalau mau sell take profit sebaiknya disini ya kita ukur dulu apakah area ini menawarkan RR yang bagus gitu ya disini kemudian SRL katalah di atas sedikit disini ya RR 1 banding 2 apakah mau diambil atau tidak wah ini terlalu kecil mas oke kalau 1 banding 2 terlalu kecil maka masuklah di 50% ini cara paling mudah untuk memperbaiki risk to reward ratio oke 1 banding 5 oke nanti masuk ke trade management saya maka ini bisa diambil area ini untuk sel oke kemudian kalau naik lagi maka area sel berikutnya adalah disini dan ini area yang cukup menarik ya ini cukup menarik oke oke ini area-area yang patut untuk kita tunggu kita lihat apakah harga beriaksi disana begitu ya oke itu untuk GBP USD mungkin satu lagi yang akan kita analisa mungkin Audi USD mungkin ya oke Audi USD H4 kalau kita lihat disini harga drop ya ini oke bearish ya impulse retrace impulse retrace impulse retrace impulse baru kemudian disini impulse bullish ya maka disini adalah bisa jadi permulaan untuk bullish trend bisa jadi hanya mengambil liquidity kita lihat di daily oke di daily masih trend bearish drop kemudian side twist dan drop area alep didinya disini adalah area alep didinya oke drop kemudian konsolidasi kemudian baru drop disini oke drop disitu masuk ke area order block disini ya ke area order block kemudian ya berhasil disini oke tadi hampat ini order block di daily ya tadi order daily itu kalau di hampat order block nya disini kemudian ada imbalance disini ya ada imbalance ya ada imbalance kemudian sini ada order block oke harga respect di imbalance kemudian turun nah kemudian bagaimana seperti ini ya ini sebenarnya belum clear belum clear untuk bullish juga meragukan untuk bearish ya bisa jadi ini tadi mengambil liquidity saja atau kembali ke order block daily ya jadi harga bisa saja turun ya ambil asalnya disini ya selesai liquidity oke tapi bisa jadi ini adalah permulaan trend bullish kalau permulaan trend bullish maka dimana area tunggu kita kita lihat ya ketelah ini impulse kemudian reduce-nya mau sampai gimana ya maka area tunggu untuk buy itu disini ya oke nah ini area tunggu saya untuk entry buy oke oke kalau beris masih dia akan sampai disini ya maka ini cukup hati-hati atau kurang clear sebenarnya ya ini kita sebaiknya seperti ini sebaiknya adalah menunggu dia membentuk seperti ini ya apakah dia begini atau dia menunjukkan trendnya ya kita tunggu harga terbentuk dulu sebenarnya itu yang paling aman tetapi jika ingin entry ya kita tunggu reaksi harga disini ya apakah dia menembus atau dia mantul apakah lebih aman masuk melalui entry konfirmasi di area ini entry tipe 2 itu lebih aman menghadapi struktur yang seperti ini ya jadi sudah mau pulis tapi belum confirm kita masih bertanya apakah pergerakan naik ini ambil liquidity saja liquidity yang mana ya liquidity disini ya di area ini ya ini diambil ya SNR ya di atas ada area liquidity ya diambil kemudian apakah dia masuk area ini kemudian naik atau atau dia turun turun atau malah hanya ya letusnya hanya sedikit saja kemudian naik gitu ya bisa bisa jadi ya bisa saja gitu ya oke ini sementara untuk Audi USD lebih baik menunggu atau ini menunggu konfirmasi di area ini ya oke teman-teman demikian sedikit analisa serhana saya di pandangan saya di gold EXAUSD EURUSD GBPUSD dan yang terakhir di Audi USD ya di 4 pair ini semoga pandangan saya ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin trading di 4 pair itu jangan dijadikan sebagai referensi utama atau sinyal entry satu-satunya tapi pertimbangkan saja pandangan saya ini sebagai pandangan banding ya analisa pembanding dari teman-teman ya yang paling penting adalah analisa teman-teman analisa dari luar itu jadikan sebagai referensi tambahan atau pembanding saja ya oke demikian teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa happy trading happy profit and happy life salam